Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Bapak-Ibu bersama Kang Edi channel baik Bapak-Ibu kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas pokok yang ketiga tugas tugas pokok kepala sekolah yang ketiga yaitu bidang supervisi sebagaimana kayaknya di awal saya sudah tayang dua video Bapak-Ibu ya dua konten yang pertama adalah bidang kewirausahaan kemudian yang kedua bidang manajerial dan yang ketiga ini adalah tugas pokok kepala sekolah bidang supervisi apa saja sih sebenarnya petugas pokok kepala sekolah bidang supervisi itu begitu Bapak-Ibu eh selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa ya di subscribe yang belum kemudian di like komen dan di share apabila ke materi ini sangat bermanfaat materi berguna Bapak-Ibu silahkan Bapak-Ibu berbagi terkait dengan materi ini baik Bapak-Ibu tugas pokok Kepala sekolah bidang kewirausahaan ya ini masih dipermenikasi nomor enam tahun 2018 Bapak-Ibu yaitu pasal 15 ya salah satunya ini yang ketiga adalah supervisi-supervisi kepada guru dan agar kependidikan baik Bapak-Ibu apa sih supervisi Bapak-Ibu menurut V Adam dan Frank Zidiki seperti yang dikutip oleh eh ini ya Bapak-Ibu itu toko bahwa supervisi ada program yang berencana untuk memperbaiki pelajaran program ini dapat berhasil apabila seperti soal atau orang yang melakukan supervisi itu memiliki keterampilan dan kerjasama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya biasanya Bapak-Ibu ini lebih netik dengan supervisi akademik ya supervisi akademik itu lebih ke mungkin ke proses pembelajaran Bapak-Ibu adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh seseorang biasanya kepala sekolah kepada guru yang bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pada bilirannya akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas proses belajar beserta didik ini adalah yang dimaksud dengan supervisi akademik Bapak-Ibu kaitannya dengan BBM ya proses pembelajaran atau proses belajar mengajar ini pengertian supervisi Bapak-Ibu ya jadi sebuah program yang direncanakan tentu dan gunanya atau endingnya nanti harapannya adalah untuk memperbaiki pelajaran eh tugas pokok kepala sekolah melaksanakan supervisi kepada gun dan tenaga pendidikan ini memiliki beban peran dan tanggung jawab memantau membina memperbaiki proses belajar-mengajar di sekolah dan kelas kemudian tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab Supervisi ini salah satu tugas pokoknya dari bidang Supervisi ya untuk kepala sekolah dan tenaga pendidikan baik langkah-langkahnya untuk menyusun rencana Supervisi akademik itu apa-apa saja langkah-langkah untuk menyusun perencanaan Supervisi itu yang pertama merumuskan tujuan jadi apa sih tujuannya dilakukan Supervisi kemudian menetapkan jadwal kapan akan dilaksanakan ya Bapak Ibu kemudian memiliki pendekatan teknik dan model jadi siapa yang akan di profesi pendekatannya apa yang akan dipilih kemudian tekniknya bagaimana supaya efektif dan efisien tidak melakukan pelaksanaan Supervisi tentu yang terakhir adalah model-modelnya bagaimana yang akan digunakan mungkin wawancara mungkin juga angket mungkin juga questionnaire atau daftar pertanyaan ya seperti itulah kira-kira ya Bapak Ibu untuk langkah-langkah menyusun perencanaan Supervisi kemudian memilih instrumen instrumennya apa yang akan digunakan jadi persiapkan Bapak Ibu ini penting sebagai bahan evaluasi tentunya pada para guru dan tenaga keperlidikan termasuk evaluasi bagi sekolah Oke nah sekarang pelaksanaan Supervisi akademik disini ada dibagi empat Bapak Ibu ada perencanaan kemudian ada pelaksanaan ada evaluasi dan tidak lanjut untuk perencanaan yang ada dalam proses pelaksanaan Supervisi ini apa yang harus dilakukan ketika menyusun sebuah rencana nah ini Bapak Ibu jadi kegiatan percanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahnya jadi masalah-masalah apa saja hal-hal apa saja yang dianggap kurang ya ketika dilaksanakan oleh guru dalam PBM misalnya itu dia identifikasi ya di mentalisir kemudian itu untuk diskusikan yang kedua adalah pelaksanaan nah kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan oleh yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik jadi dalam proses pelaksanaan ini adalah tentu Bapak Ibu realita turun langsung ke kelas gitu ya kemudian memperhatikan guru yang sedang mengajar nah lalu setelah itu apa mengadakan evaluasi jadi penilaian yang diberikan sebagai dampak dari apa yang telah dilakukan pendidik apakah jelek apakah bagus sedang itu juga harus dievaluasi bagian-bagian mana yang dianggap kurang untuk diperbaiki dan bagian-bagian meninggi yang dianggap cukup itu ditingkatkan tentunya kemudian pelaksanaan berikutnya adalah tindak lanjut tidak lanjut dari apa dari kegiatan yang sudah dilakukan tindak lanjutnya mau bagaimana ya begitu ketika menemukan permasalahan perangkat pembelajaran misalnya maka tindak lanjutnya bisa dilakukan di sekolah dengan cara misalnya mengadakan kegiatan in-house training misalnya atau di komunitas seperti di KKG, KPP, atau KKKS itu Bapak Ibu oke apa saja target yang akan disupervisi ya jadi targetnya yang pertama perangkat pembelajaran ya kemudian apa juga yang disupervisi yaitu pemantauan dan cara pembelajaran kemudian dan supervisi apalagi proses pembelajaran dan supervisi penilaian hasil pelajaran dia sudah jadi target ketika akan melaksanakan supervisi nah prinsip-prinsipnya apa saja ya ada prinsip jadi prinsip di dalam melakukan supervisi menurut Dodi dalam Kemendiknas tahun 2010 bahwa prinsip-prinsip supervisi akademik diantaranya adalah praktis, praktis, kemudian sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, operatif, keperluargaan, demokratis, aktif, humanis, berkesinambungan, terpadu, dan kompleksif wow luar biasa itulah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh kita sebagai kepala sekolah di dalam menerapkan atau di dalam melaksanakan tugas kita salah satunya yaitu profisi tadi jadi prinsipnya apa itu harus praktis tidak berbelak belit dan sistematisnya susun rapi objektif itu real apa adanya termasuk dengan realistis sebenarnya ini tidak jauh beda antara objektif dengan realistis kemudian diantisipatif konstruktif dan lain-lain itu adalah prinsip-prinsip seperti siakan baik Bapak Ibu kita lanjut tujuannya apa nih nih dari tadi kita bahas terus ya tujuannya apa sih supervisi itu dia tujuannya apa tujuannya itu pun terutama untuk apa supervisi akademik ini ditekankan tujuannya adalah ditekankan pada perbaikan kualitas kerja guru dalam proses belajar mengajar dengan meningkatkan kualitas guru sebagai pengajar Bapak Ibu jadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas kinerja guru baik itu sebagai pengajar maupun tugasnya sebagai mengajar ini tentu yang menjadi bahan evaluasi kita ya bagaimana proses ABM itu berjalan lalu di bagian mana yang yang kurang dan di bagian yang perlu dianggap yang perlu di kita tingkatkan itu tentu harus didiskusikan dengan guru dan tenaga pendidikan lainnya di sekolah manfaatnya apa kalau tadi adalah ketujuannya manfaat supervisi itu apa untuk meningkatkan mutu pendidikan ya kemudian untuk memicu dan atau menggerak untuk memicu atau penggerak terjadinya perubahan kemudian yang ketiga untuk meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan memimpin ialah manfaat supervisi ini harus dicapkan terutama bagi teman-teman kepala sekolah baik yang lama mempunyai tugas pokok ya keuangan juga ada ini adalah supervisi ya nanti keuangan mungkin di bagian lain di manajerial nah ini adalah eh terkait dengan tugas pokok kepala sekolah sebagai pelaksanaan dari supervisi dan mudahkan cara masanya yang singkat ini bisa membuatkan manfaat Bapak Ibu pasti sebenarnya tugas pokok dari bidang supervisi ini jadi intinya adalah Bapak Ibu melihat memantau membimbing ya guru di dalam kelas ya kemudian diskusikan sini seperti apa kemudian tentu ya disampaikan juga langkah-langkah atau upaya-upaya perbaikan kedepan perangkan itu Bapak Ibu yang dapat saya bagikan mudah-mudahan informasi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati